Pemirsa pembukaan pelaksanaan MTK ketika tingkat kejabatan Tlanepura berlangsung dengan beriah. MTK ini bertujuan mempererat silaturahpi dan mensyiarkan Islam yang dibuka langsung oleh Jabat Tlanepura Rizalul Fikri. Berikut liputannya untuk Anda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Beginilah suasana kemeriahan pembukaan MTK ketika tingkat kejabatan Tlanepura. Kegiatan ini dikelar pada Jumat malam 5 Juli 2024 di Kelurahan Penyengat Terendah. Sebelumnya pembukaan MTK tersebut diawali dengan Pawaita Aruf. Acara yang dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ini merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang diadakan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Kegiatan pembukaan MTK ini diawali dengan sambutan dari Jabat Tlanepura Rizalul Fikri yang juga secara resmi membuka acara. Turut dihadiri Kaposek Tlanepura, para Jabat, serta tokoh agama. Dalam sambutannya, Rizalul Fikri mendekankan pentingnya MTK sebagai sarada untuk memperarat tali silaturahpi antar warga, serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. MTK bukan hanya ajang kompetisi membaca Al-Quran, tetapi juga sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Al-Quran. Jaman Tlanepura berharap, melalui kegiatan ini, generasi muda dapat lebih mencintai dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Rizalul Fikri menambahkan, MTK ini dimeriahkan oleh 60 lurahan yang ada di kejamanan Tlanepura dan berharap agar MTK ini berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Alhamdulillah, malam ini kami baru saja melaksanakan pembukaan Musabah Khotilawati Al-Quran yang ketiga tingkat kejamanan Tlanepura di Kelurahan Peningat Rendah di RT5. Ini merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi kami. Hajatan ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Alhamdulillah. Mungkin ada harapan ke depan, Bu? Harapan kami ke depan ini bukan hanya seremonial saja, semoga ini menjadikan benar-benar memunyikan Al-Quran dalam ajang Musabah Khotilawati Al-Quran ini. Untuk kapila-kapilannya Pak, gimana Pak? Kapila semua lengkap, ada dari semua kelurahan di Kecamatan Tlanepura, ada 7 kelurahan, semua mengikuti. Alhamdulillah semua. Harapan untuk kapilannya Pak? Kepada para kapila kami harapkan ini menjadi momen mereka untuk berlatih diri, untuk lebih berani, lebih menguasai Al-Quran, serta isi-isinya. Kegiatan MTK ini direncadakan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, dengan berpakaian kategori lopah yang diikuti oleh peserta dari seluruh kelurahan di Kecamatan Tlanepura. Terima kasih telah menonton!